hai halo kali ini saya mau menjelaskan tentang visionary chipper visionary chipper termasuk dalam kategori classical chipper classical chipper itu metode kriptografi yang masih tergolong sangat sederhana karena hanya menggeser setiap huruf ke huruf lainnya contohnya seperti ini pada kaisar chipper huruf A akan digeser sebanyak tiga kali ke D huruf B tiga kali ke E dan huruf C tiga kali ke F sesederhana itu berbeda dengan kaisar chipper v-genery chipper coba saya tulis disini misalnya A B A B A dengan kunci ABC jadi setiap A akan digeser sebanyak A kali dimana A disini kalau kita lihat di indeks A berindeks nol jadi bisa kita sebut dengan A digeser sebanyak nol kali B digeser sebanyak satu kali dan A yang A dan kedua digeser sebanyak dua kali maka dengan metode seperti ini maka hasil yang A hasil yang engkripsinya akan menghasilkan hal yang yang berbeda maksudnya seperti apa pendekin jika kita menghasilkan Dede karena adiknya sebanyak tiga kali menjadi db menjadi eh dan a yang ketiga digeser tiga kali menjadi D jadi masing-masing pergeseran sifatnya statu sedangnya pada video nerechipper setiap karakter yang digeser ke huruf berikutnya tergantung dari keynya jika telesin lagi saya jatuhkan lagi a digeser sebanyak nol kali b digeser adiknya sebanyak nol kali jadi tetap ab digeser satu kali menjadi c dan c dan a digeser dua kali menjadi c a b c kita lihat a digeser sekali b digeser satu kali ya saya setiap anu dan a yang kedua digeser sebanyak dua kali hasilnya adalah cc bisa kita buktikan di website tools online untuk untuk vjr cheaper keyboardnya nama abc teksnya habita kita coba 있게 hasilnya acc mungkin prosesnya jika ingin lebih jelas kita coba menggunakan key yang hurufnya ada di tengah-tengah biar kelihatan lebih jauh dan hurufnya misalnya komor PH linux dengan mosquito yang ada di tengah sini saya Oh ya udah ngga Jauh te cut ya setiap huruf C digeser sebanyak O kali dimana O indeksnya adalah 14 jadi O digeser 14 kali ke sana A digeser sebanyak T dimana T 19 kali digeser ke sana F O lagi nah setiap key ini dia akan mengulang sebanyak plain text yang ada jadi kalau misalnya saya menambahkan huruf A disini maka setiap plain text ini digeser sebanyak key yang berulang seperti itu bisa dilihat sebagai contoh kita pakai dua key saja O dan T kita coba convert sambil saya jelaskan kita lihat huruf A akan digeser berulang ke huruf T dan hasilnya adalah T lihat F digeser ke O F dia akan kembali ke baris pertama dikitnya ke E lihat E di pindah ke sini lalu bergeser ke X begitu juga dengan L kembali ke pertama lalu bergeser sebanyak O bergeser sebanyak O A dengan Z dan seterusnya kita lihat sampai selesai terakhir X pindah ke pertama lalu jalan sampai ke O dan hasilnya adalah L kita coba kita coba kita coba di visual online tools ot klenteknya kp-linux kita copy kita bandingkan kttt-exit bbml Oke cocok eh video ini bukan menggunakan video editor tapi hardcoded karena saya enggak ngerti gimana caranya bikin video seperti ini jadi untuk proses vision receiver secara visual ini saya buatkan dalam bentuk coding semoga dengan penjelasan sederhana ini kalian bisa mengerti Apa itu proses vision receiver hai 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 Indonesia